Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Jabal Uhud atau Gunung Uhud menjadi salah satu tempat bersejarah di Medinah Arab Saudi. Warga muslim dari berbagai negara banyak berkunjung untuk napaktilas Perang Uhud sekaligus perwisata religi. Masjid Syed Al-Suhada yang berhadapan dengan Bukit Rumat di utara Medinah Arab Saudi memesona setiap pengunjung yang ingin tapaktilas sejarah Perang Uhud. Gunung Uhud mengingatkan Perang Dahsyat antara 700 pejuang muslim pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melawan 3.000 orang dari pasokan Qurais di tahun ke-2 Hijriah. Para pengunjung kerap menaiki Bukit Rumat untuk menikmati pemandangan sekaligus memanjatkan doa. Bukit Rumat sesungguhnya menyisakan kisah tragis. Di Bukit ini, sebanyak 50 pemanah andalan dari pasukan muslim ditempatkan. Namun, sebagian besar pemanah tidak menaati perintah Rasulullah untuk bertahan di Bukit dan tergoda mengambil harta rampasan perang. Pasukan muslim yang sudah diambang kemenangan, akhirnya dikalahkan pasukan Qurais. Dalam perang syuhud ini, pasukan muslim diterpah kekalahan karena memang ketidaktaatan kepada Rasulullah mestinya di gunung sana para pemanah tidak turun untuk bertahan di posisinya. Karena rampasan perang ada di bawah, maka pasukan muslim itu tergiur untuk mengambil barang-barang rampasan perang di bawah. Makam syuhada Uhud tempat 70 sahabat Nabi dimakamkan berada tak jauh dari Bukit Rumat. Salah satu sahabat sekaligus peman kesayangan Rasulullah turut dimakamkan di sini, yakni Hamzah yang berjulut Asadullah atau Singa Allah. Catatan sejarah tentang perang Uhud sesungguhnya memberikan pesan tentang pentingnya ketahatan kepada Rasulullah. Karena itu tempat ini bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga tempat untuk meresapi tentang pentingnya makna menaati ajaran Rasulullah SAW. Dari Madinah Arab Saudi, Anton Bhatia Rifai melaporkan.